Oke selamat siang buat teman-teman semua bertemu lagi dengan channel hari SK untuk siang kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman buat teman-teman semua yaitu bagaimana caranya memasang lampu LED di dalam power supply Oke teman-teman kita langsung aja yaitu cara memasang lampu LED di power supply di arus DC dan arus AC ya teman-teman ya oke oke ini udah saya ambil bautnya jadi biar cepet ya videonya oke jadi dalamnya seperti ini teman-teman iya kemudian disini saya sudah pasang lampu LED ya di sini saya sudah pasang jadi di kipas ini saya bor ya saya kasih lampu LED ini ada dua biji dua biji untuk mengetahui positif dan negatifnya itu seperti ini teman-teman ya jadi di sini ada lampu LED tuh seperti ini kelihatan jadi yang kaki yang terlihat kecil itu positif yang besar negatif oke teman-teman dan buat teman-teman yang baru aja gabung dengan channel hari SG jangan lupa untuk like comment and subscribe ya teman-teman ya terima kasih jadi untuk memasang lampu LED di arus DC dulu ya teman-teman di arus DC daripada power supply ini biar kelihatan keren lah teman-teman ya oke kita coba dulu jika kemarin saya memasang apa mengupload video sebelumnya itu yaitu cara menghidupkan power supply tanpa PC tanpa mantepot ya itu seperti ini ini udah saya colokan ya ini udah nyala teman-teman kipasnya ya kelihatan ya nyala tapi nggak keren kalau nggak ada LED nya teman-teman oke jadi sekarang kita pasang LED nya kita jabut lagi ya oke dipasangkan berhenti ya seperti itu sekarang kita pasang LED nya jadi cara memasang LED nya kita ambil jalur yang kuning teman-teman jadi disini saya sudah siapkan yang sudah saya potong jadi disini banyak-banyak sekali kabel warna kuning tinggal ambil salah satu aja salah satu potong atau mungkin di kupas aja boleh dipotong boleh kalau itu berfungsi di kupas aja tapi nggak kalau nggak nggak digunakan di cukup di potong aja oke dan kabel satunya lagi itu yang warna hitam disini banyak sekali warna hitam tinggal ambil salah satu aja yang mana aja boleh ya hitam sama kuning teman-teman oke setelah kita dapatkan kabel warna hitam atau negatif dan kuning ini positif 12V ya selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah ini teman-teman ya resistor dengan ukuran 1 Kilo Ohm oke 1 Kilo Ohm oke teman-teman kita pasang oke jadi resistor 1 Kilo Ohm ini kita pasang di posisi positif oke lalu kita gabungkan dengan LED yang positif teman-teman ya lampu LED yang positif setelah tergabung dengan lampu LED yang positif selanjutnya kita fokus ke kabel warna warna hitam ya kabel warna hitam kita bergabungkan di LED yang negatif oke seperti itu teman-teman ini udah tersambung udah cukup pencang dan ini udah jelas aman tidak tidak dekat sama dengan bodi dan lain-lain oke sekarang kita coba ya teman-teman ya kita coba kita coba tolokkan ya berhasil teman-teman jadi kipas menyala lampunya LED juga menyala keren oke oke tapi di samping ini ini kan pemasangan yang di arus DC teman-teman ya jadi saya ada satu lagi untuk pemasangan yang di arus AC oke arus AC nya bentar lagi teman-teman ya itu LED nya yang menyala tadi kemudian untuk pemasangan lampu LED yang di arus AC seperti ini rangkaiannya teman-teman ya lampu LED yang kecil ini yang positif yang besar yang negatif ya kemudian yang positif itu dikasih dioda ukuran 1 atau 2 ampere tidak masalah oke teman-teman kemudian dikasih resistor dengan ukuran 100 Kilo Ohm jangan salah yang tadi ini 1 Kilo Ohm yang biru itu dan yang ini 100 Kilo Ohm jadi jangan salah teman-teman ya yang ini 100 Kilo Ohm yang yang tadi 1 Kilo Ohm oke sekarang mari kita pasang lampu LED yang ke arus AC oke teman-teman ke arus AC teman-teman ya ya ini sudah terakhir kita pasang jadi yang DC tadi dikasih resistor 1 Kilo Ohm yang arus AC ini dikasih resistor 100 Kilo Ohm ditambah ini dioda 1 ampere atau 2 ampere seperti ini teman-teman ya oke sekarang mari kita tes hasilnya seperti apa tidak cek ya kita colakan ya sukses teman-teman berhasil ya jadi sekarang power supply nya terlihat keren di samping kipasnya aktif juga ada lampu-lampu seperti ini jadi terlihat lebih keren teman-teman oke dan itu tadi teman-teman ya sekedar sedikit pengalaman biar power supply nya keren jadi semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua ya jangan lupa untuk like komen subscribe terimakasih oke